Ini maaf-maaf Kita sekarang ini melihat penzaliman yang entah terencana atau tanpa direncanakan Umat Islam menzalimi umat Islam sendiri Kenapa? Yang ini dia mempunyai ciri khas pakaian Mempunyai ciri khas amalan yang lengkap dalilnya Jelas kitabnya Panduannya Bahkan Imam Syafi'i juga mengajarkan demikian Sementara kelompok ini, yang satu ini, dan mereka mayoritas Mereka menganggap itu tidak ada Atau dianggapnya yang ini adalah ciri khas wahabi Ada pada dia Akhirnya dia dikucilkan Dia dimusuhi Dia dibuang Padahal kalau maulah jujur dan terbuka Yuk buka kitab fikihnya Imam Syafi'i Lihat Ada gak amalan dari mulai dari fisiknya Sampai kepada colak dan sebagainya Ada gak di mazhab Syafi'i? Ada semua Lalu kenapa mau dibodoh-bodohi? Rata-rata kaum muslimin hari ini gak paham apa itu yang wahabi pak Kalau kita kembali pada kasus pembahasan wahabi Wahabi, 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 wahabi Lalu sudah kebakaran sendiri Asal dengar wahabi, wahabi, sudah lah Asal dengar islah wahabi, soalnya itu kayak sekte syiah begitu loh Saya juga benci dengan wahabi Tapi wahabi yang pernah saya uraikan dalam khutbah Mungkin sudah menyebar beberapa Cerama saya di tangan bapak ibu semua ya Wahabi yang hadir di Afrika Yaitu adalah Abdul Wahab Bin Abdul Rahman Al Afriqi Yang digelari dengan Al Wahabi Ajarannya Dia inilah yang mengkafirkan semua kelompok di luar dia Menyesatkan semua kelompok di luar dia Menghalalkan darah dan harta semua kelompok di luar dia Sementara Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab Yang ada di Arab Saudi Yang menjelaskan dan mencerahkan pemahaman umat Dinobot oleh para ulama ahlu sunnah wa jamaah Dia adalah mujadid abad itu Dan ini abad ke-18 kaum muslimin Beliau bukan yang pantas disematkan gelar Wahabi itu kepada beliau Saat saya duduk-duduk dengan Sheikh Tengku Zulkarnain Sekretarisnya Beliau menjelaskan Banyak amalan-amalan Yang dijelaskan oleh para ulama-ulama Bahkan oleh Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab itu sendiri Amalan itu diamalkan oleh sesaudara kita yang ada di NU Setidak-tidaknya beliau merekomendasikan tidak masalah Lalu yang disandarkan dan disematkan oleh kelompok-kelompok syiah Untuk membentur-bentur NU dengan Muhammadiyah NU dengan Salafi dan sebagainya Dengan alasan Wahabi Penyematan yang salah Bukan Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab Tapi Abdul Wahab bin Abdul Rahman Al-Afriqi Faham sekarang Bapak Ibu? Cuman dia menyematkannya seolah-olah itu Arab Saudi orangnya Pulau-ulama Arab Saudi itu Wahabi semua Kalau begitu Wahabi Gimana memang? Kafir? Halal darahnya? Ngapain datang ke situ? Ke Mekah, ke Medinah? Kalau memang iya Ngapain pergi haji ke sana? Kau Muslimin Kenapa Allah mengamanahkan Mekah disitu? Medinah disitu Yang Nabi mendoakan sampai akhir zaman Negrinya, penduduknya Masa iya menjadi manusia yang sesat? Kan cara berfikirnya seolah dikotori oleh orang Syiah Saya menyalahkan Syiahnya Saya menyalahkan Syiahnya Sebab apa? Istilah Wahabi ini Sengaja dibangkit-bangkitkan kembali oleh kaum Syiah Amin